Aktivitas pagi masyarakat sudah pasti sarapan pagi. Di kota Lubuk Linggau telah banyak pedagang yang berjualan sarapan pagi. Seperti sarapan pagi Ibu Sri di Jalan Garuda yang selalu ramai didatangi oleh pembeli. Aktivitas kita setiap pagi hari sudah tentu sarapan. Karena itu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan sebagai sumber energi sebelum beraktivitas. Di kota Lubuk Linggau sudah banyak sekali pedagang yang menjual sarapan pagi, baik pedagang kue maupun nasi uduk di pinggiran jalan. Rasanya dijamin enak dan harganya kaki lima alias murah meriah. Salah satu sarapan pagi yang selalu ramai pembeli yaitu sarapan Ibu Sri yang berada di Jalan Garuda Kelurahan Bandung Kiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Ia membuka lapaknya dari pukul 5 waktu Indonesia bagian barat hingga 10 waktu Indonesia bagian barat. Ia sudah berjualan sarapan dari tahun 2015 sampai sekarang. Dagangan yang dijual bukan hanya nasi uduk dan lontong sayur, tetapi juga berbagai jenis kue seperti kue putri ayu, donat, dan piscok. Untuk harga yang ia tawarkan, untuk jenis kue semuanya dijual dengan harga Rp 1.000. Sedangkan untuk nasi uduk dan lontong sayur, ia jual Rp 5.000 saja. Sri menjelaskan, makanan yang paling banyak diminati pelanggannya yaitu pempek ikan dan martabak. Dan Sri berharap jualannya semakin banyak diminati pembelinya. Jualan di sini semenjak tahun, pokoknya sudah 6 tahunan lah jualan. Banyak yang dijual kue-kue, pempek, lontong, nasi gemuk. Di sini yang banyak diminati itu pempek, macam martabak, pempek ikan. Sudah tuh kue-kue juga banyak ditipan di sini, soalnya harganya tuh cuma harga Rp 1.000. Dari Rp 1.000 sampai ada yang Rp 5.000 yang pakai cap. Kalau nasi di Rp 5.000, ambil aja. Contok di Rp 5.000. Sudah. Ibu jualan tuh hampir 6 tahun lebih lah duduk di sini. Itulah jualan ibu. Harapan ke depan, bu? Iya, harapan ke depannya. Jualannya makin ramih lah. Makin banyak pelanggannya. Jualan Damonika, Silampari TV melaporkan.